Viral di media sosial, pemirsa seekor anak badak bercula satu terkam kamera melahirkan seorang anak badak Jawa berjenis kelamin betina di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Pandegelang, Banten. Sementara itu di kawasan Pantai Kerakal, Gunung Kidul, Yogyakarta, heboh kemunculan cairan limbah mirip aspal yang mencemari pantai. Seekor individu baru, anak badak Jawa berjenis kelamin betina dilahirkan di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandegelang, Banten. Sepanjang bulan Juli hingga September, anak badak Jawa tersebut diidentifikasi merupakan anak keempat dari induk bernama Kasih. Menurut Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, kelahiran ini merupakan keberhasilan dalam upaya konservasi badak Jawa. Viral seorang pelaku penipuan modus meminta iuran kebersihan di puluhan minimarket di Kota Makassar. Aksi penipuan pelaku mengaku petugas dinas kebersihan kelurahan setempat itu berakhir usai didapati anggota TNI. Dini hari tadi pelaku berhasil ditangkap ke polisian polsek ujung tanah Kota Makassar. Pelaku yang telah beraksi selama satu bulan berhasil meraup uang 3 juta rupiah. Penampakan pencemaran yang terjadi di kawasan Pantai Krakal dan Selili yang berada di desa Ngestirejo, kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini viral di Jagadmaya. Cairan yang diduga merupakan aspal, pertama kali nampak pada Sabtu lalu dan kini semakin banyak. Dampaknya air laut yang berada di kawasan Pantai Krakal menjadi kotor, bercampur minyak dan mengeluarkan bau mirip solar.